Aksi unjuk rasa di jalan terkait kenaikan harga BBM telah berlangsung serentak hari ini di 20 provinsi yang terkonfirmasi. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal saat menggelar aksi di depan gedung DPR-MPR Senayan Jakarta. Untuk wilayah Jabodetabek sendiri, titik aksi dipusatkan di DPR-RI dan diperkirakan ribuan masa aksi akan lakukan unjuk rasa. Sedangkan untuk di provinsi lain, aksi penolakan BBM ini dilakukan di depan kantor gubernur provinsi masing-masing. Ada pun tiga poin yang menjadi tuntutan masa aksi, yakni menolak kenaikan harga BBM, menolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja, meminta kenaikan UMK atau UMSK tahun 2023 sebesar 10 hingga 13 persen. Dalam tuntutan tersebut, Said Iqbal meminta kepada pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga BBM. Ia juga menyatakan bahwa aksi ini hanyalah awalan dan akan terus-menerus dilakukan sampai bulan Desember. Lebih lanjut, pihaknya juga akan mempertimbangkan mogok nasional lantaran tiga isu yang menjadi tuntutan tersebut dinilai saling berkaitan. Pada hari ini, Partai Guru dan Organisasi Serikat Guru, Serikat Petani, Serikat Melayan, Forum Guru Honorer, Pekerjaan Rumah Tangga, Miskin Kota, elemen pemuda dan mahasiswa, perbuatan aktivis, melakukan demonstrasi serempak yang direncanakan 34 provinsi, tapi akhirnya terkonfirmasi sekitar 23,5 provinsi. Masa untuk Jabodetamek beruntung, aksi di depan gedung DPRNI ada sekitar lebih 1.500 orang. Sedangkan masa yang lain di industri yang lain ada di Perlu, ada di Bandung, di Serang, Semarang, Surabaya, di Batam, di Medan, di Banjarmasin, di Gorontalo, dan peta-peta besar industri lainnya. Aksi ini tidak akan berhenti pada hari ini. Kami mengunungkan secara terbuka pada sepuluh rakyat Indonesia, bapak khusus para netizen yang bermain di sosial media, para anak-anak muda, lalu milenial dan genzel, masa depanmu sedang terancam karena harga-harga barangmu membuat ibu bapakmu menjadi susah. Biaya sekolah akan menjadi tinggi, biaya makanan akan melampau tinggi, biaya transportasi tak terkejar lagi, dan semua akan menalami kesulitan. Para buruh, petani, nelayan akan naik wangkos transportasi, akan naik harga-harga sewa rumah sebagai masyarakat. Oleh karena itu, aksi ini diorganisir oleh Partai Bumat dan Organ Serikat Bumat, Serikat Petani, dan lainnya, akan melakukan aksi sampai dengan Desember 2022. Aksi akan lanjut terus-menerus, hingga pemerintah menurunkan harga BBM. Kita pernah menarik, karena kami berkata bahwa Bapak Presiden Joko Widodo akan mendengar suara rakyat di samping suara elit para partai politik dan elit-elit menteri yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat, tapi lebih berpihak kepada kepentingan anggaran. Untuk apa? Ada negara dan pemerintah. Kalau kemudian anggaran menjadi alasan, alat ubatkan rakyat menjadi susah. Karena itu Partai Buru, Organisasi Buru, Organisasi Petani, dan lainnya, menyerukan netizen melakukan perlawanan melalui sosmed. Ketik gunakan jari-jarimu, kita pernah menang di JHT, kita pernah menang di Undang-Undang BPJS, karena Presiden ingin mendengar suara rakyat. Kalau kita diam, kamu semua diam, netizen pada diam, maka ketidakadilan akan terus berlangsung. Karena Presiden harus mendengar suara orang kecil, Presiden harus mendengar suara di samping para elit dan menteri yang tidak berpihak. Kita pasti menang. Kepada anggota DPR RI, jangan berhenti dalam retori kamu. Kami meminta dengan hati, bentuk panja atau panjus BBM. Perbedaan harga PIPO, RON 89, hanya Pertalite, beda satu RON. Itu dalam ilmu kimia, kecil. Tidak ada dampaknya. Yang jauh perbedaannya pintu masuk. Dan harga BBM di seluruh negara di dunia, termasuk Malaysia sudah turun. Dengan RON 92, bahkan Malaysia 7 ribuan, pintu masuk. Ada apa dengan pertamina? Ada apa dengan mafia-mafia minyak bumi yang masih berkeliaran? Karena itu, kami meminta DPR segera membentuk panja atau panjus DPR RI tentang BBM. Dan pada kawan-kawan media, kami terus beritakan dengan DPR RI. Kali ini kita tidak boleh kalah. Kita tidak boleh kalah. Kita ingin mengambil apa yang menjadi hak secara konstitusi rakyat. Hak konstitusi kita semua. Tiga tahun kita tidak naik. Wah, kita tidak. Tahun keempat, Menteri Keuang, Menteri Tenaga Kerja akan menghubungkan tidak naik. Kita sudah tahu banyak. Sekarang tidak akan tidak. Kita akan menemukan. Netizen, bergeraklah. Jurnalis, bantulah kamu. Biar kami akan turun ke lapangan. Partai guru, organisasi guru, petani, nelayan, biskir kota, pekerja rumah tangga, guru honorer. Sistiknas juga menjadi tema dari guru. Kita turun kerjakan bersama-sama. DPR kita harapkan bisa mencari jalan-jalan. Atau pansusnya. Hari ini adalah hari yang berlaku. Di seluruh daerah juga. Hari-hari ke depan, kami memutuskan November atau Desember 2022. Mogok nasib. Stop produksi. Perlawanan total terhadap tidak adil. Pasti Presiden Republik Indonesia akan mendengar suara kita. Kita lahkan sesungguhnya komunik, komunik, perangkat. Kita lahkan akan melakukan arah yang akan dilakukan oleh Presiden. Ada Presiden. Pasti bersama. Elit bisa salah. CHT buktinya salah. BPJS buktinya salah. Menang kita. Demikian. Terima kasih. Mogok nasional. November. Kita selamat. Bahkan mahasiswa kita akan dalam. Masih bersama-bersama. Hal ini tidak boleh. Hal ini kita. Terima kasih. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Galuh, melaporkan untuk Sinpo TV. Terima kasih. 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 Terima kasih.